Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Kebenaran hari ini 25 Juli berjudul Bisnis Yang Menjanjikan Saudaraku sejak beberapa dasar-dasar belakangan ini terjadi kebangunan rohani di Indonesia Persekutuan-persekutuan doa serta gereja-gereja muncul bagai jamur di musim hujan Banyak kebaktian-kebaktian kebangunan rohani dan seminar-seminar rohani menggerakkan orang Kristen aktif dalam kegiatan rohani Orang Kristen mulai bergairah datang ke kebaktian-kebaktian tempat-tempat pertemuan yaitu ruangan kebaktian yang tadinya hanya di gereja Sekarang bisa diadakan di gedung-gedung atau di ruang-ruang pertemuan umum Di kantor-kantor pasar-pasar gedung-gedung bersama sebagai perkantoran Gedung-gedung bersama sebagai perkantoran komunitas-komunitas yang memiliki kepentingan sama pun mengadakan pertemuan-pertemuan bersama Untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Ya yang disebut sebagai persekutuan doa Bahkan kemudian lahirlah gereja-gereja baru Persekutuan-persekutuan doa dan gereja-gereja yang baru muncul Tentu saja membutuhkan pembicara dan mereka yang bisa main puji-pujian Serta pemain musik yang membutuhkan pembengkutbah dan WL ya worship leader Ini bisa dikatakan sebagai new normal Ini bisa dikatakan sebagai new normal Dan di balik ini Allah sedang mau memulihkan gerejanya Saudaraku sekalian disertai dengan pengajaran persepuluan Maka banyak gereja mendulang banyak uang dari cemaat Cemaat malah saya yakin dengan memberi persepuluan bisnisnya lancar Menghasilkan banyak uang Karirnya cepat menanjak dan segala sesuatu yang dilakukan Lebih diberkati dan sukses Persepuluan diajarkan sebagai portal untuk memulai berkat Tuhan Sebaliknya kalau tidak memberi persepuluan Maka belalang pelahap dan kutub-kutub akan menimpa hidup mereka Saudaraku ya Sehingga akan bisa mendatangkan sakit penyakit Kebangkrutan usaha Kegagalan karir dan lain sebagainya Dengan kondisi kekristenan seperti ini Jabatan atau profesi pendeta bisa sangat menjanjikan Juga termasuk worship leader atau pemain puji-pujian Juga dibutuhkan banyak pemain musik dan singer dalam kebakian Banyak pendeta dalam waktu singkat tanpa kerja keras Memiliki berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh mereka Yang memiliki perjuangan setara di dalam dunia sekuler Menjadi pendeta jauh lebih beruntung dibanding menjadi petani Dibanding menjadi pegawai peswasta atau pegawai negeri Banyak pendeta Saudaraku mempertontonkan berkat Tuhan Dalam tanah kutip ya berkat Tuhan Berupa mobil, rumah, arloji, barang mewah yang dikenakan Inilah yang menjadi pemicu banyak orang mau menjadi pendeta Tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang melihat masa depan suram dalam bisnisnya Atau sudah mulai mengalami kemorsotan, mulai berpindah profesi Menjadi pendeta maksudnya Apalagi kalau memiliki talenta khusus seperti cakap berbicara, pujian, penyembahan, dan lain sebagainya Bisa menjadi amunisi yang baik untuk menyediakan batuan yang dipasarkan Ada pendeta-pendeta yang mulanya hanya berpekal kesaksian pertobatan Atau menyanyikan puji-pujian Tetapi kemudian menjadi pendeta dengan berbagai pengajaran yang diklaim dia peroleh dari Tuhan Padahal mereka mengembangkannya sendiri Jadi bukan suara Tuhan Tentu saja tidak salah kalau seseorang berpindah profesi dari pedagang atau pengusaha menjadi pendeta atau hamba Tuhan Tetapi seharusnya mereka diperlengkapi bukan saja dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan Tapi yang terutama adalah benar-benar telah mengalami perubahan kodrat Kalau tidak maka mereka akan menjadi penyesat-penyesat di dalam gereja dengan berbagai pengajaran yang tidak membawa jemaat kepada maksud keselamatan diberikan oleh Allah Mereka yang beralih profesi menjadi pendeta belum tentu benar-benar sudah mengalami pertobatan yang sejati seperti yang dimaksud Alkitab perjajan baru Banyak kesulitan yang menyebabkan seseorang memberi diri aktif dalam kegiatan rohani Banyak kausalitasnya Setelah melewat tahun-tahun panjang saat tahun 1980 itu Sudaraku, yaitu dimulainya kegerakan rohani di Indonesia Sekarang ini barulah nampak kualitas dari pendeta-pendeta atau hamba Tuhan tersebut Serta gereja mereka Hal ini nyata dari pengajaran yang mereka ajarkan Kualitas hidup mereka jika dipandang dari sudut kehidupan Yesus yang seharusnya menjadi modelnya atau kualitas kehidupan jemaat Hal ini nyata, Sudaraku Dari model dan kualitas hidup mereka Ternyata kegerakan rohani yang terjadi selama bertahun-tahun ini Yang dimaksud Tuhan memberikan new normal Yang dimaksud oleh Tuhan untuk menjadi new normal Sesuai dengan kacamata Tuhan Gagal atau kurang berhasil Sesuai dengan kacamata Tuhan Kurang, tidak mencapai tujuan Tidak mencapai tujuan Kegerakan tersebut tidak membawa jemaat kepada kehidupan sesuai dengan maksud keselamatan diberikan Yaitu perubahan karakter ya Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi Hal ini terjadi pada gereja-gereja yang hanya menekankan pengajaran mengenai kemamuran Dunia berkat-berkat jasmani Kemamuran dunia, mujizat-mujizat dan karunia-karunia roh Ternyata kehidupan normal anak dunia masih mereka kenakan Nah, jadi-jadi gereja yang telah terlepas dari visi dan misi yang benar Artinya, gereja yang tidak bisa menjadi saluran berkat Untuk membawa kebangunan rohan yang benar ini, saudara ku Ditandai dengan ajaran mereka yang selalu menekankan perka jasmani Menekankan persepuluhan, menekankan mujizat Dan karunia-karunia roh yang menyentuh kepangkaan pribadi Mereka hanya menjanjikan kehidupan yang sukses Menjanjikan kekayaan dunia akan diberikan kepada orang Kristen Mereka mengacarkan dan menjanjikan ekonomi akan membaik Menjanjikan kelepasan dari kutuk-kutuk Tidak heran, ketika terjadi pandemi COVID-19 Mereka menjanjikan doa yang dengan mudah dapat menghalau virus tersebut Tapi kenyataannya tidak Dan hal ini mestinya membuka mata kita untuk melihat kebenaran Yang murni dan ketidakbenaran Tetapi karena memang sudah menjadi kebiasaan, saudara ku Menjadi presiden Bernubuat Tapi nubuatnya tidak dikenapi Dan tidak ada tuntutan publik Walaupun itu sebuah kebohongan publik Karena tidak ada tuntutan Maka ya tenang-tenang saja Dan lain waktu bisa bernubuat lagi Kalau dikenapi hebat Ini memang luar biasa Kalau tidak dikenapi, tidak apa-apa Nah, saudara ku Kita harus jujur melihat fenomena ini Supaya jangan kita ikut terseret dalam kebodohan dan kesesatannya Ya Tuhan memberkati saudara sekalian Salah kerasia Terima kasih telah menonton!